KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan OTT, dugaan praktik korupsi tender, salah satu proyek di Basarnas pada selasa 23 Juli 2023 kemarin. Lima orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, di mana dua di antaranya berlatar belakang militer aktif, yakni Kepala Basarnas RI, Marsdia Henry Alfiyandi, dan Koordinator Staff Administrasi, Korsmin K. Basarnas RI, Letkol Afri Budi Cahyanto. Penetapan tersangka keduanya bahkan diumumkan ke publik. Luar biasa, KPK berani menyidik kasus dugaan korupsi terhadap perwira tinggi TNI yang masih aktif. Berita pertama, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dikabarkan mengundurkan diri setelah polemik OTT Basarnas beberapa waktu lalu. Pasalnya, KPK keliru menetapkan tersangka Marsdia Henry Alfiyandi dan Letkol Adam Afri Budi dalam kasus swab Basarnas. Sehingga sebagai rasa tanggung jawab, Asep Guntur Rahayu mengundurkan diri dari Direktur Penyidikan KPK karena mengaku tidak mampu mengemban amanah tersebut. Menanggapi hal tersebut, mantan Wakil Ketua KPK, Saud Sitomorang, menegaskan agar Asep Guntur Rahayu tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Saud menilai alasan Asep Guntur Rahayu mengundurkan diri karena sudah dipuncak kesalahannya. Ia pun meminta agar Dewas KPK meminta pertanggung jawaban atas kekeliruan tersebut. Saud juga menerangkan dalam Pasal 39 Undang-Undang KPK menyebut Berita selanjutnya, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan dugaan praktik korupsi tender salah satu proyek di Basarnas pada Selasa 23 Juli 2023. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana dua diantaranya berlatar belakang militer aktif, yakni Kepala Basarnas Republik Indonesia Marsda Henry Alviandi dan Koordinator Staff Administrasi Kabasarnas RI Letkol Afribudi Cahyanto. Penetapan tersangka keduanya bahkan diumumkan ke publik. Namun, tiba-tiba kita digemparkan oleh pernyataan KPK yang justru meminta maaf atas penetapan tersangka dua prajurit TNI tersebut dan menyerahkan proses hukum terhadap keduanya kepada Puspom TNI. Ketua Persatuan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI Julius Ibrani menilai langkah KPK, meminta maaf dan menyerahkan kasus dugaan korupsi Kabasarnas dan Korsmin Kabasarnas kepada Puspom TNI adalah kekeliluan besar dan dapat merusak sistem penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Permintaan maaf dan penyerahan perkara kedua prajurit tersebut kepada Puspom TNI hanya akan menghalangi pengungkapan kasus tersebut secara transparan dan akuntabel. Berita terakhir, pemerintah kota Bekasi membatalkan izin kegiatan PKS di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 29 Juli 2023. Pembatalan itu karena Stadion Patriot Chandra Baga akan menjadi lokasi pertandingan Liga 1 antara Bayangkara Presisi melawan PSM Makassar pada malam harinya. Berdasarkan regulasi Liga 1 yang dikeluarkan PSSI, Stadion tidak boleh digunakan untuk acara lain sejak 48 jam sebelum pertandingan dimulai. Demikian rangkaian berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Sabtu 29 Juli 2023. Untuk semua Sobat Forum, jangan lupa update berita-berita terkini kami di www.forumkeadilan.com Saya Yovit Rimuza, ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya.